Selanjutnya menjamurnya layanan pinjam uang online dengan financial technology atau dikenal dengan fintech, membuat OJK perlu merancang ulang regulasi. Aturan ini pun penting untuk melindungi para konsumen dari praktek-praktek yang merugikan. Kebutuhan keuangan yang mendesak secara cepat dan mudah mendorong tumbuhnya layanan keuangan berbasis teknologi. Rangkaian persyaratan yang mudah dibanding lewat bank konvensional juga menjadi daya pikat bagi masyarakat. Meski beberapa fintech memberikan pinjaman dengan bunga mencapai 1% per hari, nyatanya niat masyarakat untuk menggunakan jasa keuangan berbasis teknologi ini tak surut. Kemudahan ditawarkan startup fintech kebanyakan berupa kredit tanpa agunan yang menawarkan pinjaman dalam jumlah kecil dan beragam. Syarat pinjaman dari kreditor macam ini terbilang mudah. Hanya saja bunga yang diberikan juga cukup tinggi membuat pinjaman jangka pendek ini memiliki resiko tinggi. Itu menurut saya sih harus diapresiasi menurut saya. Jadi termasuk yang online-online ini menurut saya perlu diapresiasi. Cuman mereka harus melaporkan dong gitu. Sehingga ada pengawasan dan juga nanti kalau ada keluhan konsumen itu ada yang bertanggung jawab. Kalau sekarang nanti ada keluhan konsumen, nggak ada yang bertanggung jawab gitu loh. Jadi menurut saya sih online nggak ada masalah gitu. Hanya nanti ada pengawasan itu supaya juga dari sisi bunga itu juga bisa melindungi masyarakat kan. Kalau kayak gitu kan masyarakat kan nggak ngerti. Yang penting 2 juta baliknya berapa padahal itu sebenarnya mahal misalnya gitu. Mencampurnya jasa keuangan berbasis teknologi akhirnya menggerakkan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk segera merancang regulasi. OJK mendukung lahirnya terobosan teknologi finansial untuk mendorong tumbuhnya layanan keuangan mikro. Namun dengan syarat startup fintech melaporkan usahanya dan bekerjasama dengan perbankan serta lembaga keuangan untuk mempermudah pemantauan. Dengan sistem fintech ini bagaimana? Kan harus terjadi lah perubahan-perubahan ini yang OJK harus mampu mengantisipasi perubahan ini. Kita nggak mungkin diam saja gitu. Pasti akan kita lakukan ini. Teman-teman yang, umumnya kan yang melakukan fintech ini startup company yang kita harus appreciate lah pada teman-teman memudahkan masyarakat untuk memperoleh produk di genang apapun. Rencana OJK mengatur layanan keuangan berbasis teknologi pun mendapat respon positif dari salah satu startup fintech Terolight. Sepertinya sih OJK sangat semotif melihat dari gesture mereka. Dan kedua, OJK juga udah secara verbal bilang ke kita bahwa ketika ada orang memberikan kredit ke pasar, mereka support. Karena itu membuat roda ekonomi berputar. Betul. Jadi saya nggak khawatir sama sekali akan dihilarang OJK. Dan saya juga karena melihat semangat OJK yang positif sekali, saya juga jadi semangat untuk bekerja sama dengan OJK. Jadi kalau one day OJK keluar dari aturan, kita pasti jadi pihak pertama yang patuh. Sejatinya, regulasi diterapkan agar tak ada pihak yang dirugikan. Jangan sampai masyarakat yang sedang membutuhkan dana justru makin kesulitan. Sebab banyak kemudahan yang bisa diambil dari perkembangan teknologi, terutama di era modern. Yohanes Januadi, Bambang Adhijat Miko, melaporkan untuk NET.